Porsenil Subdit 3 Ditres Narkoba Polda Bungkulu menangkap dua pemuda masing-masing berinisial DM dan AP karena terlibat peredaran narkotika golongan 1 jenis ganja. Berstatus karyawan swasta dan mahasiswa, DM dan AP ditangkap di dua lokasi berbeda, yaitu di Jalan R.E. Martadinata, Pagar Dewa dan di Jalan Merawan, Kelurahan, Sawah Lebar. Wakil Direktur Ditres Narkoba Polda Bungkulu, AKBP Tony Kurniawan menyampaikan dari tangan pelaku DM ini diamankan ganja 8 paket, terdiri dari 5 paket besar dan 3 paket kecil. Dan dari AP yang berstatus mahasiswa diamankan barang bukti 7 paket ganja yang sudah dipecah dengan maksud untuk dijual lagi. Pasca diperiksa penyidik, keduanya dikategorikan sebagai penjual. Pengungkapan berawal dari ditangkapnya DM di salah satu kosan yang ada di Pagar Dewa. Pengakuan DM, dirinya baru menjual ganja tersebut kepada AP yang tinggal di Jalan Merawan, Sawah Lebar, sehingga porsenil Subdit 3 langsung menuju ke kediaman AP. AKBP Tony Kurniawan menyatakan, pemasok ganja ini kepada DM masih diburu, namun identitasnya sudah dikantongi. DM yang berhasil di amatan pertama, bahwa barang tersebut dijual kepada sodara AP. Hasil dari integrasi dari anggota dirapakan, dan dikembangkan, dan menuju ke rumah sodara AP. Dan ditemukan barang bukti tersebut. Mungkin kejadian bisa kami sampaikan. Agus Faizar, RBTV melaporkan.